Intro Kemudian Pertanyaan selanjutnya Datang dari hamba Allah dari Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Buya saya mau bertanya Terkait wanita Wanita haid Memandikan jenazah Kalau di kampung Jika keadaan haid Meskipun mahrum Tidak boleh memandikan jenazah Jenazah tersebut Bagaimana tanggapan Buya akan hal tersebut Dan bagaimana pandangan Dari empat madhab Di dalam urusan ilmu saya gak punya tanggapan Tanggapan kan pendapat saya Saya sering tanya Bagaimana pendapat Buya tentang ini Saya gak punya pendapat saya bukan mujtahid Pendapat tanggapan Saya jelaskan saja apa kata ulama Wanita haid Boleh memandikan Dan gak ada khilaf dalam hal ini Gak tahu itu di daerah mana Itu kayaknya salah Salah dengar Jadi begini Yang perlu diperhatikan Kalau wanita yang meninggal Maka yang memandikan Hendaknya juga wanita Biarpun khed Ini jangan-jangan yang ngarang Pak Lebih Karena dia pengen memandikannya Pak Lebih Lebih ya Lebih atau Lebih Jadi kalau wanita yang meninggal Yang memandikan wanita Kalau gak ada wanita Maka laki-laki yang mahrum Atau sebaliknya Jika ada laki-laki meninggal Yang memindikan laki-laki Kalau gak ada laki-laki Sama laki-laki Maka dicari wanita yang mahrum Biarpun khed Ibunya Anaknya Gak ada larangan Oh yang mandi mayatnya Bukan dia kok yang mandi Kayaknya dia salah paham Wanita khed Gak boleh mandi besar Kayaknya gitu Salah paham disitu Jadi gak apa-apa disitu ya Cuma yang perlu kita waspadai Adalah di kampung ada Perempuan dimandikan laki-laki Yang bukan mahrumnya Haram itu hukumnya Haram Bahkan laki-laki Dengan laki-laki pun Ada rambu-rambu Yang bukan dibuka Blak begitu langsung Buka aurat besarnya Haram Biarpun wanita Dengan wanita Bukan ditelanjangin begitu Haram Harus ada Bahkan cara menggosoknya Harus pakai pelapis Supaya tangan kita Tidak bersebutuhan Dengan aurat Sebab yang tidak boleh dilihat Maka juga tidak boleh disentuh Nah ini harus ada mas pada Ini masalah memandikan Itu harus seperti itu Ilmunya Semoga Allah menjauhkan kita Dari kesalahan Dan mengampuni dosa kita Dan kelak semoga Kalau kita mati Memang dibandikan Dalam keadaan mulia Mulia Tidak tersingkap Aurat kita Aurat dhuair Atau aurat batin Dan semoga aurat kita Ditutup oleh Allah Ada dosa Diampuni oleh Allah Panjang umur semuanya Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax